Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya Romongan Putra K.H. Memun Zuber bersilaturahmi Ketuan Guru Bajang di Pancor, Lombok Timur Ketua Umum Pengurus Besar Nahodotul Waton, Dinia Islamnya, Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zaidul Majidi Kedatangan tamu istimewa, Romongan Putra dan Cucu Al-Makfullah K.H. Memun Zuber Pertemuan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Darunah Datain, Pancor, Selong, Lombok Timur, Jumat 29 September 2023 Rombongan ulama asal Sarang Rembang Jawa Tengah itu disambut hangat oleh para santri Pondok Pesantren Darunah Datain Mengendari dua bus, rombongan tiba di Pondok Pesantren Darunah Datain dan langsung bertemu Tuan Guru Bajang Momen TGP disebut Tuan Guru Lombok oleh Almarhum G.H.H. Maymun Zuber Pedatangan pengasuh Pondok Pesantren Darunah Sarang, Kabupaten Rembang Ini diterima langsung oleh Ketua Umum PPNWDI Tuan Guru Bajang H.M. Zaidul Majidi G.I. Idror datang bersama rombongan Rodotul Khulaf Nis Salaf Bersama jamaah, G.I. Idror sekaligus bersiarah ke makam pahlawan Nasolar Maulana Syekh Tuan Guru K.H.M. Zaiduddin Abdul Majid Ketika panjenengan datang ke Rembang dan ngaji Ahaddan, saat itu saya masih di Mekah, kata G.I. Idror Berceritakan, sepulang ke Rembang, alamakullah G.H.M. Zuber kerap menceritakan Tuan Guru Bajang Hingga beberapa kali, ia pun berkeinginan dapat bertemu dengan TGB Selalu disebut Tuan Guru Lombok oleh Bah Mun Itu salah satu tanda dicintai, ucap G.I. Idror Menerima kedatangan G.I. Idror, TGB mengaku begitu senang Tadisi saling balas kunjungan salat rohin itu adalah warisan dari para leluhur, para salafus soleh Alhamdulillah, senang sekali dengan kedatangan G.I. Idror dan perlombongan, kata Tuan Guru Bajang Dijelaskan dokter ahli tafsir Al-Quran ini, antara Maulana Syekh Tuan Guru K.H.J. Zaiduddin Abdul Majid dan K.H.M. Zuber Memiliki pohon ilmu yang sama dari Mekah Tidak ditarik ke atas, ada nama ulama-ulama seperti Syekh Hasan Al-Masyayat Maupun Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam pertemuan ini, Tuan Guru Bajang didampingi oleh Tuan Guru Haji Yusuf Ma'amun Dan Tuan Guru Haji Solah Soekarnawadi Terserta dalam rombongan dari Rembang, yaitu K.H. Lutfillah Awfal Maram K.H. Rasit Ubab K.H. Zaki Mubarak Sebelumnya, rombongan Rodotul Kholaf di Salaf ini juga bersilaturahim ke Tuan Guru Haji Turun Muzi Pada Rudin di Bagu Lombok Tengah Saat TGB bersilaturahim dengan Bahamun lima tahun silam Sebelumnya, sekitar lima tahun, tepatnya 18 Februari 2018 TGB yang masih menjabat sebagai Gubernur NTB Bersilaturahmi dan bertemu dengan K.H. J. Maimun Zuber Atau Mbah Maimun di Ponpes Al-Anwar Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah TGB disambut senandung subhanul waton dari Mersin Ben Santri Ponpes Al-Anwar Perpaduan tabuhan dengan alunan trompet bernada mas kebanggaan warga nakdodul ulama Terus membutuhkan TGB hingga tiba dibitu masuk kediaman Bahamun Sebagai mana dikutip dari laman Republika, keduanya tampak asik berbitan dengan bahasa Arab mengenai dunia keislaman di Nusantara Bahamun mengaku sangat gembira akan kedatangan TGB Saat mendengar akan didatangi TGB, Bahamun meminta para Santri menyiapkan jamuan terbaik Senang sekali dikunjungi TGB Begitu dapat kabar TGB mau datang, saya minta Santri siapkan yang terbaik Ujar Bahamun Bahamun melihat Lombok sebagai salah satu daerah yang kerap melahirkan ulama-ulama Termasuk kakek dari TGB, Tuan Guru Ki-Haji Zenuddin Abdul Majid atau Maulana Sheikh Bahamun berharap pulau Lombok akan terus menghasilkan ulama-ulama terbaik bagi agama dan bangsa Kala itu, ketika bicara Lombok Bahamun terkenang dengan ingatannya akan wilayah Ampenan Yang saat ini secara administratif masuk dalam wilayah kota Mataram Bahamun menilai Ampenan menyesiakan sejarah yang sangat tinggi Karena disitulah para ulama dari NTB memulai perjalanan menuntut ilmu keluar NTB Ampenan sendiri dikenal sebagai tempat bersejarah di Lombok Pasalnya, pelabuhan Ampenan dahulu kalah menjadi pelabuhan pertama dan utama Yang menjadi akses utama keluar masuk wilayah Lombok Saat itu, Tuan Guru Bajang mengaku bersyukur bisa silaturahmi langsung ke kediaman Bahamun Sebelumnya, Tuan Guru Bajang sempat bertemu Bahamun saat munas NU di Lombok dan Haul di Bonok Pesatat Bahrul Ulum Jombang, Jawa Timur beberapa waktu lalu Saat di Ponpes An Awar, TGB juga mengikuti pengajian rutin kitab Tafsir Jalaleng kepada Bahamun Tuan Guru Tepat Tuan Guru ini adalah kaya dibesarkan itu karena mengaji saya kepada Syekh Umar Syekh Umar itu orang sumber Kawin dengan bangsa Mesir Kebetulan Tuan Guru ini juga dari Al-Asya Sama dengan anak-anak disini Jadi disini malam ini ada sangat gembira sekali Saya sampai terbarek Mestinya sudah mendandarkan Angkat Maghrib itu ingat ada Urhajah Sisi Nasibul Watan ditambah terakhir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa Wasalamun ala ibadihi aladhi nastafa Wa ala alihi wa ashabihi uli sidqi wal wafa Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayidana wa habibana Wa syafi'ana maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ah hudah ila yawmi al-qiyamah Amma ba'du Hadratul mukarramin Masyaiki al-kiram Wa fi muqaddimatihim Shaykhuna umurabi arwahina As-shaykh Ramo Maymun Zubair Hafidhahullah Wa nafa'ana bi'ulumihi Fiddaraini amin Ra'is'am Dewan Mustasyar Ra'is'am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Shaykhuna Profesor Doktor Ma'ruf Amin Hafidhahullah Wa nafa'ana bi'ulumihi Masyaik Para guru saya yang saya muliakan Yang tidak dapat saya sebutkan Nama satu persatu Namun saya takrim dan tak azim Keluarga besar Duryah dari Al-Makfurlah Ya'i Haji Abdul Wahab Hasbullah Dan seluruh Para masyaih Pendiri Pondok Bahru'ul Ulum Yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang hadir pada malam hari ini Ada Nyai Mahfudoh Dan Para nyai Keturunan dari Mu'assisin Pondok Bahru'ul Ulum Yang saya muliakan Bapak Doktor Hasib Abdul Wahab Hasbullah Dan Seluruh Duryah yang lain Yang juga saya muliakan Bapak-bapak Dan ibu-ibu Para hadirin Dan hadirat Para Mutakharriji Dan mutakharrija Dan Tulab talibat Yang dirahmati Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Pada Kesempatan ini Tidak ada Yang lebih Pantas Selain bersyukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan bagi saya Pribadi Muhammad Izzin Al-Majdi Adalah Suatu Kehormatan Bisa hadir Dan Menimba ilmu Mendapatkan Ulum Hikam Ifadat Dan penjelasan-penjelasan Dari para juru kita Dari para juru kita Sampai jumpa di video selanjutnya.